Duka mendalam menimpah keluarga besar Pori, Briptu Fandi Setio Nugroho merupakan satu dari lima anggota kepolisian yang gugur dalam kerusuhan yang terjadi di Mako, Brimob, Kelapa, Dua Depok. Rabu malam suasana rumah Duka mendiang Briptu Fandi Setio Nugroho yang beralamat di komplek Pori Jati Rangga, Blok B4, Nomor 16, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat mulai didatangi kerabat dan tetangga. Warga sekitar terlihat tengah menyiapkan segala keperluan untuk menyambut kedatangan jenazah dari rumah sakit Pori Keramat, Jati, Jakarta, Timur. Briptu Fandi Setio baru satu bulan mendiami rumahnya yang berada di komplek Pori Jati Rangga. Fandi hanya tinggal bertiga bersama sang istri yang berprofesi sebagai seorang dokter klinik di kompleks Pori Jati Rangga dan putrannya yang masih berumur satu tahun. Bergabung bersama kami melalui sambungan telepon jurnalis transmedia Erik Kustara yang berada di rumah Duka Briptu Fandi Setio Nugroho di komplek Perumahan Jati Rangga, Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam Erik, bagaimana kondisi di rumah korban sampai dengan malam hari ini? Selamat malam Pani, ya bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi rumah marhum sudah mulai terlihat baik dari kerabat, tetangga maupun rekan kerja seprofesinya. Demikian Pani. Oke, apakah sampai dengan malam hari ini ada informasi kapan jenazah tiba di rumah Duka? Baru saja terlihat bahwa iring-iringan mobil jenazah yang datang dari rumah sakit Pori tiba di rumah marhum dan tak hanya itu jenazah yang datang dikemas menggunakan peti dibalut dengan bendera sengsaka merah putih dibawa oleh sejumlah kerabat maupun tetangga yang sudah berada di rumah Duka Afani. Tak hanya itu, terlihat juga istri korban sangat terpukul, bahkan sempat ditandu oleh sejumlah warga mengingat kondisi yang luka mendalam demikian Pani. Terkait dengan pemakaman korban, apakah juga Anda sudah mendapatkan informasi dan apakah akan ada kedatangan dari petinggi Pori ke rumah Duka malam hari ini? Sejauh ini kondisi di lapangan saya belum mendapatkan informasi yang akurat dari keluarga korban, namun berdasarkan informasi dari tetangga sekitar, marhum sendiri rencananya akan dikebumikan di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Namun demikian untuk kondisi para petinggi Pori yang akan datang, kita belum mendapatkan informasi yang lebih jauh demikian Pani. Baik, terima kasih Eric Kustara, jurnalis Transmedia, melaporkan melalui samungan telepon dari Bekasi, Jawa Barat. Dan seiri informasi gugurnya, lima polisi dalam kerusuhan di Mako Brimob, agar kami bersama Pori menempati posisi pertama dalam trending topik Twitter Tanah Air. Sejumlah netizen berduka sekaligus riuh menyemangati kepolisian untuk melawan segala bentuk terorisme. Kita lihat apa cuitan dan juga komentar dari netizen terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob Kelapa 2 Depok. Yang pertama adalah dari akun, datang dari akun Ednon Ganda, mencuit ikut berduka cita untuk keluarga polisi yang bertugas, yang dibunuh para teroris di tahanan Mako Brimob pada peristiwa tadi malam. Semoga keluarga ini tinggal sabar dan tegar, saya yakin semua aparat yang meninggal dalam syahid, karena meninggal ketika sedang bertugas, tagar kami bersama Pori. Tagar bersama Pori, kami bersama Pori yang kedua juga datang melalui cuitan dari Edgun Romli. Rusu di Mako Brimob oleh teroris, Ahok yang disalahin, sudah ada lima anggota polisi yang gugur, masih aja polisi dikecam. Nurani teroris dan pendukungnya memang sudah mati. Tagar kami bersama Pori. Lalu berikut Ariska Amelia juga mencuit, turut berduka cita untuk lima pahlawan yang telah gugur dalam menjalankan tugasnya bela negara. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa, amin. Kami bersama Pori. Dan hari ya di berikutnya, yang syahid bukanlah teroris, syahid adalah ketika kamu membela negaramu, orang-orang di sekitarmu, keluargamu, dan dirimu sendiri dari ancaman ketakutan. Teroris itu pembunuh, bukan syuhada, tagar kami bersama Pori. Lalu berikutnya cuitan dari akun Toga MD. Pori mungkin dilematis, membiarkan situasi penyanderaan berkepanjangan, berarti semakin banyak kesempatan para terduga teroris mencari perhatian media dunia, menyerbu, membahayakan Sandra.